Hai bismillahirrahmanirrahim salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi angkusina wa min sayi'ati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayudlilhu falahadiyalah ashadu allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah alhamdulillah ya khafiddin pecinta Al-Quran puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam ni'mat terutama ni'mat iman, ni'mat islam, serta ni'mat kesehatan juga ni'mat kesempatan sehingga atas izinnya kita dipertemukan kembali pada saluran yang membagikan pelajaran ilmu tajwid salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada uswa kita nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasalam kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran yang disampaikannya baik sahabat sekalian pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas hukum tajwid surat Al-Baqarah ayat 11 ada pun materi dalam video ini adalah sebagai penjelasan secara audiovisual untuk artikel yang berada di blog tahsin.id silakan anda kunjungi untuk mendapatkan artikel menarik lainnya melalui link tahsin.id baik mari kita mulai saja A'udzubillahiminasyaitanirrojim Nah sekarang mari kita bahas hukum tajwid perkatanya Nah perhatikan disini ada dua hukum mad tetapi sama namanya yang disini mantobi'i atau mad asli karena ada alif di fathah sedangkan yang berikutnya karena ada ia di kasro panjang mantobi'i adalah satu alif atau dua harokat lahum la perhatikan disini ada mim mati atau mim sukun menghadapi huruf lam nah ini termasuk ke dalam hukumnya idhar safawi nah idhar safawi termasuk ke dalam hukum mim mati kemudian mim mati itu terbagi menjadi tiga yaitu ikhfa safawi idgomimi dan idhar safawi huruf idgomimi ikhfa safawi ada satu yaitu bak idgomimi juga satu yaitu mim nah sisanya selain mim dan bak masuk ke dalam huruf idhar safawi jadi idhar safawi itu huruf mimnya ketika dibaca tidak boleh dengung tetapi harus jelas mari kita lanjutkan kembali la tuf sidu ini juga sama ada dua mad mantobi'i la mantobi'i tuf sidu mantobi'i fil aurundi fil ini adalah alif lam komaria perhatikan disini walaupun ada ia di kasro disini tidak dibaca panjang tetapi langsung dimasukkan ke alif lam fil nah ketika dibaca alif lamnya nampak dan tandanya ada tanda sukun di atas huruf lamnya arudi ar, rohnya dibaca tabhim atau tebal ko ini adalah mantobi'i lu'i ini adalah majaizmun fasil karena ada mantobi'i yaitu awdi domah mengandapi huruf alif atau hamzah pada kata yang lain panjang majaizmun fasil adalah antara dua sampai dengan lima harokat inna ini adalah gunnah atau wajibul gunnah karena ada non di tasdid ketika dibaca harus keluar dengung antara dua sampai dengan tiga harokat mak mantobi'i nah ini adalah mad dari disukun karena ada mantobi'i yaitu wawdi domah menghadapi huruf hiduf yaitu nun kemudian bacaannya diwakufkan panjang mad dari disukun antara dua sampai dengan enam harokat alhamdulillah iffafiddin demikianlah penjelasan hukum tajud surat al-baqarah ayat 11 semoga apa yang kita pelajari dapat menambah pengetahuan tentang cara membetulkan dan membaguskan bacaan al-quran kita lebih dan kurangnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati